Pemirsa kasus penembakan mobil mewah yang ditumpangi pos pabrik tekstil di Solo, Jawa Tengah didasari motif bisnis keluarga. Selain memeriksa enam orang saksi, aparat kepolisian Polresta Surakarta telah menggeledah rumah pelaku dan menemukan dua senapan api yang dilengkapi surat izin resmi. Aparat kepolisian Polresta Surakarta telah memeriksa enam orang saksi dalam kasus penembakan mobil di Jalan Monginsi di Kota Solo. Menurut kepolisian Polresta Solo, motif penembakan terkait bisnis keluarga, diketahui pelaku dan korban, berstatus saudara IPA. Selain itu, polisi telah menggeledah rumah pelaku dan menemukan dua senapan api yang dilengkapi surat izin resmi. Kini senyata api tersebut disita polisi dan dititipkan di gudang Satintelkam Polresta Surakarta. Penyitaan senyata api ini terkait pertimbangan kondisi psikologis pelaku. Sementara ini motif adalah hubungan bisnis dan masih terus kita dalami, penyidikan masih terus berlanjut. Jadi untuk istri tersangka merupakan adik daripada korban. Sebelumnya seorang kakek berinisial LJ menembaki mobil mewah jenis minibus menggunakan peluru tajam kali berdua-dua. Dari delapan kali tembakan, satu proyektor peluru ditemukan menembus jok bagian belakang mobil. Dua jam usai kemudian, pelaku ditanggap polisi di ruang VIP sebuah perusahaan otobus di kawasan Palur, Kabupaten Karanganya. Diduga pelaku perupaya melarikan diri karena sudah mengantungi tiket bus menuju Bekasi. Terima kasih telah menonton!